Intro Memasuki H11 Idul Fitri 1444 Hijriah, pemudik yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terlihat. Data Humas KAI Daop 1 Jakarta pada Senin 24 April 2023, sebanyak 38.000 penumpang diberangkatkan. Angka ini dinilai masih cukup tinggi dibandingkan pada masa normal. Pantauan CCTV Kementerian Perhubungan pada Senin sore di stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen memperlihatkan masih adanya warga yang akan mudik di area keberangkatan, sementara area kedatangan volume pemudik mulai mengalami peningkatan. H1 Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, okupansi penumpang masih di angka 90% dari total ketersediaan tempat duduk. Berdasarkan data yang diperoleh tim redaksi JAKTV dari Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Hairunisa, pada Senin 24 April 2023, sebanyak 23.400 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan layanan 32 kereta api yang beroperasi. Sementara 14.600 penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir dengan layanan 38 kereta api yang beroperasi. Data yang dihimpun KAI Daop 1 Jakarta, total jadwal keberangkatan dari H-10 hingga H-2 atau dari 12 April hingga 24 April 2023, tercatat sekitar 483.000 pemudik yang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh. dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen di area Daop 1 Jakarta pada momen lebaran. Sementara puncak arus mudik dengan keterisian tempat duduk mencapai 100% terjadi pada 18 hingga 22 April 2023. Tim Liputan, JAKTV 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 Tim Liputan, JAKTV